Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat saya saudara saya yang di Rio untuk unitnya yang susah hidup atau maunya kita mau dicuk dan ketika cuknya itu tidak mau dihidupkan solusinya biasanya ada dua, yang pertama itu di bagian karburator, sebentar, ini sebenarnya sama, tapi ini Honda kita geser dulu dimana ini oh ini di bagian setelan karburator bagian atas ini dilepas dulu kan yang lepas ini dilepas dulu diputar berlawanan jarum jam terus yang keduanya yang bagian bawahnya ini ini dipastikan dia berlubang atau tembus dari depan ke belakang biasanya kan dia ada lubang dari kalau tidak depan ke belakang, atas bawah atas miring kayak gitu jadi biasanya yang sering terjadi permasalahannya itu susah stasioner susah apa itu lubang di air blender kalau di otomotif itu air blendernya ini kadang-kadang tersumbat itu yang menyebabkan tidak mau stasioner atau susah sekali untuk hidup itu yang pertama jadi yang keduanya itu bagian nah otomatisnya ini bagian otomatisnya ini kadang-kadang dia sudah lemah untuk membalikannya biasanya kalau saya sendiri ini tak kasih karet kayak gini karet band dalam terus saya talikan ke belakangnya biar dia tidak maju-muntur maju-muntur tapi yang sering terjadi itu hanya bagian ini lubang yang warna kuning ini ada yang warna kuning ada yang warna hitam ini yang sering sekali bermasalah kalau sudah semuanya filternya sudah dipastikan bersih juga jadi filternya ini sini aja filternya ini dipastikan bersih nah ini kotor kayak gini juga bermasalah ini pastikan bersih kalau seandainya memastikan filternya itu kotor atau tidak bermasalah atau tidak bisa dilepas kayak gini dilepas kayak gini dihidupkan itu juga juga bisa untuk mengetahui bahwasannya filternya ini bermasalah atau tidak gitu mungkin step by stepnya dan ketika tidak mau hidup bisa dipancing melalui lubang ini lubang yang ke karburator ini menuju ke ruang bakar cukup tutup apa tutup oli setengahnya atau sepempatnya masukkan ke dalamnya terus diselah dengan cara di gas full gas full cuknya di di loss dan di cuk kayak gitu oke gitu saja kan benar-benar bermanfaat nanti kalau seandainya belum hidup bisa komunikasi via WA lagi gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi